Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik Selamat datang kembali di channel aira dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bupena 2c tema 5 subtema 2 di halaman 27 sampai ada dengan 48 baik silahkan adik-adik langsung buka bukunya di halaman 27 disini belum ada latihan soal kita buka lagi di halaman 28 di bagian bawah silahkan adik-adik buka soalnya disitu ada ayo berlatih bahasa Indonesia ayo dengarkan kurumu membacakan teks percakapan berikut perhatikan dengan seksama disitu ada percakapan antara komang dengan tiara nah silahkan adik-adik baca terlebih dahulu ya agar adik-adik bisa menjawab soal-soalnya percakapan disini dia nah laman 29 untuk lanjutannya ya ya percakapan antara komang dengan tiara kemudian dengan petugas perpustakaan kemudian setelah adik-adik baca kita jawab soalnya ya untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke soalnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikutnya nomor satu kalimat manakah yang berisi ungkapan permintaan tolong jawabannya adalah tolong ambilkan buku itu untuk kami bu disini ya ini jawaban nomor satu kemudian nomor dua siapa yang mengucapkan permintaan tolong yang mengucapkan adalah komang ya kemudian nomor tiga mengapa ia meminta tolong jawabannya karena tidak bisa mengambil buku dirak paling atas ya jadi ini komang tuh kami ingin membaca buku yang ada dirak paling atas namun kami tidak bisa menggapainya ya jadi kenapa dia minta tolong mengapa ia minta tolong karena tidak bisa mengambil buku dirak paling atas kemudian nomor empat kepada siapa ungkapan permintaan tolong tersebut diucapkan kepada penjaga perpustakaan kemudian nomor lima apa yang dilakukan setelah mengucapkan permintaan tolong jawabannya adalah mengucapkan terima kasih ini ya komang bilang terima kasih pu jadi itu ucapan terima kasih kemudian kita lanjut ke muatan matematika silahkan adek-adek pelajari di sini ya ingat kembali hubungan antar satuan panjang ya ini yang dicetak tebal ini perlu adek-adek pahami ya satu meter itu sama dengan 100 cm ya ingat-ingat yang kita lanjutkan di halaman 30 ini untuk latihan soalnya ayo berlatih ya ya nomor satu lebar pintu kelas Hai dua meter maka sama dengan berapa di sini 200 dari mana dapat 200 yaitu 2 meter kali 100 ya satu meter itu ada dua satu meter ada 100 cm jadi kalau 2 meter dua kali 100 sama dengan 200 kemudian nomor dua lebar jendela kelas 100 cm sama dengan titik-titik 600 cm bisa caranya dapat 6 cm ini ada 100 cm jadi kalau 1 meter itu 100 cm maka dibalik 100 cm sama dengan 3 meter itu 300 dibagi 100 sama dengan 3 meter itu 300 dibagi 100 sama dengan 3 meter itu 300 kemudian nomor lima tinggi tiang sama dengan 8 meter sama dengan titik-titik cm yaitu 800 dapatnya dari mana dari 8 kali 100 mudah ya kemudian kita lanjut masih di alaman 30 ya muatan bahasa Indonesia bacalah percakapan berikut dengan seksama ya silahkan adik-adik baca terlebih dahulu percakapan antara Mei dan Dayu kemudian kita jawab soalnya di halaman 31 jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai isi Hai percakapan tersebut Hai nomor satu siapa yang mengucapkan permintaan tolong jawabnya adalah Mei nomor dua kalimat ma yang berisi ungkapan permintaan tolong kalimatnya yaitu tolong ajarkan aku cara mengerjakannya ya kemudian nomor tiga kemudian nomor tiga mengapa ia meminta tolong karena tidak bisa mengerjakan soal nomor lima kemudian nomor empat bagaimana jawaban Dayu saat dimintai tolong jawabannya adalah baiklah aku akan dan membantumu itu jawabannya dayu kemudian nomor lima apa yang diucapkan Mei setelah minta tolong yang Jepang adalah terima kasih Dayu Hai tuh ya kemudian di halaman 31 yang bawah disitu ada ayu berlatih PPKN nomor satu murid-murid SD Sukamaju selalu memulai dan mengakhiri pelajaran dengan berdoa ya ini tentang pengamalan sila pertama kita hanya menjawab benar atau salah sama alasannya ya nomor satu ini berarti jawabannya adalah benar ya alasannya ya karena berdoa itu adalah pengamalan sila pertama jadi sesuai pengamalan sila yang pertama dan kita lanjutkan di halaman selanjutnya 32 di sini ibu guru mengajak anak-anak untuk berdiskusi memilih ketua kelas jawabannya salah ya karena berdiskusi itu adalah pengamalan sila keempat itu alasannya kemudian nomor tiga Yudi anak yang yang rajin sekolah ia selalu permainan kepada orang tua sebelum berangkat Hai nah ini salah ya Hai dia pengamalan sila kedua dan sila ke satu lanjut lagi di muatan bahasa Indonesia nomor alaman masih di alaman 32 tuliskan ungkapan permintaan tolong sesuai ilustrasi berikut di buku tugasmu nomor satu seluruh siswa melaksanakan kegiatan menanam pohon Adi meminta bayu minta bantuan dan bayu untuk membawakan pupuk ungkapan tolongnya adalah tolong bawakan pupuk ini ya bayu dan nomor dua Fitri kesulitan saat menghapus bagian atas bapan tulis Fitri pun meminta bantuan Jonas untuk menghapus bapan tulis Hai maka ungkapannya adalah Jonas koma tolong bantu aku menghapus bapan tulis yang yang atas ya dan nomor tiga Jonas kesulitan membawa buku-buku ke perpustakaan Jonas meminta bantuan Udin dan Deddy ungkapannya adalah Udin Deddy tolong bantu aku membawa buku-buku ini ke keperpustakaan ya mudah ya adik-adik kita lanjutkan lagi sekarang kita ke halaman 36 disana ada muatan matematika nomor satu tuliskan hasil pengukuran sesuai gambar berikut yang a panjang sapu lidi sama dengan sini satu meter lebih 10 cm sama dengan 110 cm ya kemudian yang B panjang bendera ini panjang bendera ya Hai panjang bendera yaitu satu meter lebih 50 cm sama dengan 150 cm kemudian nomor 2 lengkap bila tabel berikut siapkan 25 lembar kertas warna dan meteran setelah itu susunlah memanjang sesuai instruksi dalam tabel ya nanti untuk yang nomor 2 ini silahkan adik-adik praktekkan di rumah ya cari kertas kemudian dicap soal sesuai soalnya dan kita lanjut ke halaman 38 kerjakan soal berikut nomor puisi pelangi ya di sini ya nomor 1 bacalah puisi ya ini silahkan adik-adik baca untuk usinya nomor 1 disuruh baca aja dan nomor 2 jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berikut berdasarkan puisi pelangi di atas Hai yang apa isi dari puisi tersebut jawabannya adalah puisi yang menceritakan keindahan pelangi merupi bagaimana ekspresi yang tepat untuk membaca benda puisi tersebut jawabannya kagum dan senang nomor C benda apa yang diceritakan dalam puisi tersebut jawabannya pelangi merupat maaf D dimana benda dalam puisi tersebut terlihat di angkasa kemudian nomor 5 atau jelaskan bentuk bentuk benda yang terdapat dalam puisi tersebut bentuknya melengkung ya ini warna-warni melengkung ini bentuknya warna-warni melengkung yang kita lanjutkan di halaman 42 tuliskan makna dari kata-kata berikut A jendela B menyeramkan C menggetarkan D menggelegar E bersembunyi nah ini sudah saya tulis jawabannya disini silahkan adik-adik pause dulu videonya ya dan silahkan disalin ya seperti ini jawabannya kemudian nomor dua hubungkan kata-kata dari puisi tersebut dengan makna yang sesuai ini untuk jawaban yang nomor dua silahkan adik-adik perhatikan panahnya dan disalin atau adik-adik langsung kerjakan di buku bupena Oke kemudian kita lanjut di halaman 43 nomor satu kepala sekolah mengajak seluruh siswa untuk mengheningkan cipta bagi para pahlawan apa yang dilakukan para siswa untuk mengamalkan silah ketiga Pancasila Hai jawabannya adalah mengikuti dari kepala sekolah mengheningkan cipta kemudian nomor dua Ibu membelikan Nina sepatu baru untuk sekolah sikap apakah yang harus ditunjukkan Nina untuk mengamalkan silah ketiga Pancasila jawabannya adalah memakai sepatunya untuk pergi ke sekolah kemudian nomor tiga isilah soal-soal di bawah ini menurut nilai-nilai dalam silah ketiga Pancasila yang a saat bendera merah putih dikibarkan kita harus hormat bendera B apakah kita harus mengikuti wacara bendera dengan tertib piket kelas terasa lebih ringan jika dilakukan dengan bersama-sama atau bekerja sama D sikap yang seharusnya dilakukan saat bermain bersama teman yang berbeda suku adalah rukun dan tidak pilih kasih dan nomor empat tuliskan tiga pengalamanmu yang sesuai dengan silah ketiga Pancasila di sekolah ya di sini saya sudah contohkan adik-adik itu bekerja sama saat piket kelas belajar bahasa daerah dengan teman yang berbeda suku saya mengikuti upacara bendera pada hari Senin kita lanjutkan di latihan soal subtema 2 di halaman 45 kita mulai dari muatan bahasa Indonesia di sini ada puisi silahkan adik-adik baca terlebih dahulu puisinya kemudian kita jawab soalnya untuk nomor satu sampai dengan nomor tiga ini berdasarkan puisi di atas hewan yang dituliskan dalam puisi tersebut adalah jawabannya kupu-kupu nomor dua apa isi dari puisi di atas jawabannya puisi yang menceritakan seekor kupu-kupu yang terbang di taman bunga kemudian nomor tiga bagaimana ekspresi yang sesuai untuk membaca puisi tersebut jawabannya senang atau kagum kemudian disini bacalah percakapan berikut untuk menjawab soal nomor empat dan lima ya silahkan adik-adik baca dan nomor empat kita jawab ibu guru meminta tolong kepada Deddy karena jawabannya adalah C ibu guru memerlukan bantuan nomor lima sikap ibu guru saat mengucapkan permintaan permintaan tolong kepada Deddy adalah jawabannya B santun kemudian kemudian nomor enam bacalah cerita berikut dengan saksama ya kemudian nomor A tuliskan permintaan tolong yang sebaiknya di ucapkan oleh Pak Ahmad permintaan tolongnya yaitu Jonas Deddy tolong bantu Bapak membawa peralatan kasti ini ya kemudian B Bagaimana seharusnya sikap Jonas dan Deddy seharusnya sikapnya membantu Pak Pak Ahmad dengan senang hati yang silakan disalin ini adik-adik jawabannya Hai kemudian kemuatan PPKN nomor satu sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila di sekolah adalah sila kedua ya jawabannya adalah A memperhatikan saat guru menjelaskan pelajaran untuk yang penis berdoa ini sila pertama kemudian bekerja bakti itu sila ketiga kemudian nomor dua pengalaman yang sesuai berdoa dengan sila pertama Pancasila di sekolah adalah B ya berdoa sebelum memulai pelajaran Hai dia nomor tiga setiap hari Rabu siswa sekolah Madi menggunakan batik Madi pun bangga memakai batik sikap yang dilakukan Madi tersebut pengamalan Pancasila sila ke tiga nomor empat setiap memulai pelajaran temanmu berdoa sesuai kepercayaannya bagaimana seharusnya sikapmu sikap kita adalah menghormatinya dia nomor lima temanmu lupa membawa bekal ke sekolah bagaimana sikap yang seharusnya kamu lakukan sesuai dengan sila kedua Pancasila jawabannya adalah berbagi bekal dengan teman ya jadi kita membagi bekal yang kita bawa dengan teman kemudian kita kemuatan matematika ya di halaman 47 contoh alat ukur panjang baku adalah C penggaris maksudnya perhatikan pengukuran panjang bambu berikut panjang dalam bambu jika dinyatakan dalam satuan cm adalah ini adalah 120-an ya maka jawabannya C 120 cm nomor tiga tinggi badan DD 128 cm artinya tinggi DD sama dengan 1 meter lebih 28 cm Hai dia nomor empat lengkapi lah dengan jawaban yang tepat Hai tinggi lemari buku di kelas 200 cm sama dengan titik-titik meter jawabannya dua kemudian B lebar pintu di kelas 150 cm sama dengan 1 meter lebih 50 cm Hai kemudian yang C panjang papan tulis di kelas 120 cm sama dengan 1 meter lebih 20 cm kemudian nomor 5 tuliskan hasil pengukuran sesuai gambar berikutnya dengan hasilnya dalam cm dan meter ini hasil pengukurannya 2 meter ya jadi jadi 2 meter atau 200 cm ini yang tomatan matematikanya jawabannya silahkan adik-adik pause dulu videonya kemudian kita kemuatan SBDP bahan alam yang dapat dibuat sebagai hiasan pas bunga adalah jawabannya B aneka biji-bijian kemudian lanjut ke nomor 2 karya seni maaf karya kerajinan disamping yang terbuat dari ini C tanah liat kemudian nomor 3 tanah liat punya digunakan untuk membuat karya seni karena sifatnya lunak dan mudah dibentuk nomor 4 perhatikan gambar berikut gambar di atas merupakan kerajinan anyaman yang terbuat dari daun kelapa kemudian nomor 5 atau yang terakhir dengan bahasamu sendiri tuliskan langkah-langkah membuat kerajinan vas bunga dari tanah liat nah ini agak panjang adik-adik silahkan langsung aja disalin disini ya jawabannya silahkan videonya di pause dulu kemudian silahkan adik-adik salin nah selesai sudah untuk pembahasan bupena 2C tema 5 subtema 2 kita bertemu lagi di video berikutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati